Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pada musim panas ini, Manchester United sudah mendatangkan sejumlah amunisi anyar. Mason Mount dan Andre Onana menjadi wajah baru yang menghiasi skuad asuhan Eric Ten Hag. Kabar terbaru bahkan menyebutkan bahwa United juga akan segera meresmikan Rasmus Hoilun dan Sofian Amrabat. Kendati demikian, tidak semua sepak terjang Manchester United di bursa transfer selalu berhasil. Ada kalanya, Setan Merah merekrut pemain yang tergolong aneh. Dan berikut adalah 7 rekrutan aneh yang pernah dilakukan Manchester United. Sadik Elvitauri Sadik Elvitauri berhasil mencuri perhatian saat bermain bersama dengan Salford City. Paul Skulls dan Phil Neville kemudian menawarkan Elvitauri kepada Manchester United. Atas dasar itulah, Manchester United menyodorkan kontrak dengan durasi 18 bulan kepada Elvitauri. Namun, back asal Libya itu tak berhasil membuktikan kemampuannya di Old Trafford. Elvitauri tak pernah bermain untuk tim utama Manchester United. Ia kemudian pindah ke Chesterfield pada Februari 2007 setelah dilepas Setan Merah. Manucco Manchester United mengontrak Manucco dari Petro Atletico pada 2008. Striker asal Angola tersebut datang ke Old Trafford pada usia 25 tahun. Meski tampil tajam di Angola, nama Manucco tenggelam setelah berseragam Setan Merah. Ia kalah bersaing dengan Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, dan Dimitri Arberbatov. Manucco hanya mampu mencatatkan tiga penampilan bersama Manchester United. Sempat dipinjamkan ke Panantinaikos dan Hull City, Manucco akhirnya dilego ke Real Valladolid pada 2009. Richie Delight Richie Delight didatangkan Manchester United dari Stock City pada 2009. Transfer ini dianggap aneh karena back berpaspor Belgia itu sama sekali tidak pernah bermain untuk Stock. Delight tak mampu menemukan tempat reguler di tim utama Setan Merah. Empat tahun berkarir di Old Trafford, Delight hanya mendapatkan kesempatan tampil sebanyak enam pertandingan. Setelah dipinjamkan ke beberapa klub, Delight resmi meninggalkan United pada tahun 2012. Ia dibeli Leicester City dan membantu mereka juara Premier League pada musim 2015-2016. BB Manchester United mengontrak BB dari Vitoria de Guimaraes pada tahun 2010. Transfer ini terbilang cukup aneh mengingat Sir Alec Ferguson tak pernah melihat aksinya secara langsung. BB gagal total di Manchester United dan bahkan hanya menjadi bahan olok-olok. Pemain asal Portugal itu hanya bermain sebanyak tujuh kali pada musim pertamanya. Setelah itu, BB tidak pernah tampil membela Manchester United dalam tiga tahun berikutnya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan status pinjaman sebelum dilepas permanen ke Benfica. Adam Liajik Adam Liajik tampil impresif bersama dengan Partizan Belgrade. Manchester United yang kepincut langsung berusaha untuk merekrut pemain asal Serbia tersebut. Manchester United menawari Liajik trial dan berlatih di tim utama. Namun, Setan Merah tidak bisa mendapatkan jasanya karena masalah izin kerja. Gagal berkarir di Inggris, Liajik kemudian menjadi bintang di sejumlah klub seri A seperti Fiorentina, AS Roma, Inter Milan, hingga Torino. Ia sekarang bermain di Turki bersama dengan Karagumruk. John Obi Mikkel Pada tahun 2006, Manchester United mendatangkan John Obi Mikkel dari klub Norwegia Lin. Pemain asal Nigeria itu sempat berfoto mengenakan seragam Setan Merah. Namun, Mikkel justru tidak pernah bermain untuk Manchester United. Chelsea berhasil menikung sang pemain dari Setan Merah. Chelsea bahkan harus membayar sebesar 12 juta ponsterling kepada Manchester United sebagai kompensasi atas kasus tersebut. Mikkel kemudian berkarir selama 11 tahun di klub London ini. Andy Kellett Andy Kellett sejatinya masih belum banyak bermain untuk Bolton Wanderers. Namun, Manchester United memutuskan untuk meminjam sang pemain pada Januari 2015. Kellett tidak bisa menolak tawaran bermain di klub sebesar Manchester United. Namun, pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut tidak pernah mampu menembus tim utama. Setelah menjalani masa peminjaman selama 6 bulan, Kellett kemudian dipulangkan ke Bolton. Ia sekarang memperkuat tim devisi 9 sepak bola Inggris Bari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!